Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Reinhardt Sinaga, Reinhardt Sinaga, Reinhardt Sinaga Nama itu belakangan ada dimana-mana ya Mungkin kalau Doi udah bikin official akun Instagram Pasti follownya udah ratusan ribu atau mungkin udah bisa jutaan kali ya guys Tapi karena ini adalah negara plus 62 Malah dimanfaatin sama netizen buat bikin akun-akun fake Oke tapi di video ini gue bukan mau ngebahas tentang akun-akun fake dari Reinhardt Sinaga Tapi gue bakal ngebahas tentang 3 fakta menarik yang gue temukan dari seorang Reinhardt Sinaga Yang kayaknya beberapa fakta yang bakal gue bahas masih belum ada di media-media online manapun Disini gue bukan mau ngebahas tentang data-data yang very common, very basic ya Doi lahir dimana, Doi dari keluarga kayak gimana, Doi umurnya berapa, Doi kenapa ke Inggris dan segala macem Gue gak ngebahas tentang itu Karena hal-hal kayak gitu gampang banget buat kalian cari tau Kalian tinggal google aja, itu datanya bakalan keluar semua So gak usah lama-lama kita langsung mulai aja dari fakta yang pertama Kalau kalian ngebaca berita-berita yang ngebahas tentang Reinhardt Sinaga di media-media online maupun di artikel-artikel Selalu dikatakan bahwa kasusnya ini adalah kasus pemerkosaan terbesar dalam sejarah Inggris Bahkan ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa kasusnya ini adalah yang terbesar di dunia Nah sekarang gue jadi kepo Bener gak sih kasusnya Reinhardt Sinaga ini adalah kasus pemerkosaan yang terbesar di dunia? Pas gue cari-cari, dalam satu laman di wikipedia, gue nemuin ada satu page yang berjudul List of Serial Atau daftar pelaku pemerkosaan berantai Nama Reinhardt Sinaga sudah ada disitu Berarti list ini lumayan update ya teman-teman Nah nama-nama pelaku yang ada di list ini adalah pelaku-pelaku yang melakukan tindak kejahatan pemerkosaan saja Yang tidak disertai dengan pembunuhan Di list ini ada banyak sekali nama-nama yang ada disitu Tapi nama Reinhardt Sinaga bukan ada di urutan nomor 1 Tapi di urutan ke 6 Itu artinya masih ada pelaku pemerkosaan berantai yang korbannya jauh lebih banyak dibandingkan Reinhardt Sinaga Jadi kalau misalkan ada artikel yang menulis bahwa kasus Reinhardt Sinaga ini adalah kasus pemerkosaan yang terbesar di dunia Kayaknya salah deh Karena di list ini aja itu ada yang jumlah korbannya jauh lebih banyak daripada korbannya Reinhardt Sinaga ini Berdasarkan hasil persidangan terbukti Reinhardt Sinaga telah memperkosa 48 pria Sedangkan di urutan paling atas disitu ada nama Larry Nassar Yang jumlah korbannya lebih dari 150 orang Kadang ada artikel yang menulis mungkin jumlah korban dari Reinhardt Sinaga ini bisa mencapai sampai 190 orang Tapi itu masih mungkin ya teman-teman Dan yang terbukti baru 48 orang Nah terus gimana nih? Apakah kasusnya Reinhardt ini benar? Kalau misalkan kasus pemerkosaan yang dilakukan Reinhardt ini adalah kasus pemerkosaan yang terbesar dalam sejarah Inggris Mari kita lihat Di urutan ke 3 disitu ada nama Richard Huckle Richard adalah seorang warga negara Inggris Tetapi Richard ini melakukan kejahatannya tidak di Inggris Dia melakukan kejahatannya di negara-negara di Asia Tenggara Seperti di Malaysia, Kamboja, Singapura, Laos, dan mungkin India Sebaliknya Reinhardt yang merupakan warga negara Indonesia yang melakukan tindak kejahatannya di Inggris Yang korbannya juga merupakan warga negara Inggris Mungkin yang dimaksudkan bahwa kasus Reinhardt ini adalah kasus pemerkosaan terbesar dalam sejarah Inggris Karena korban-korban Reinhardt ini adalah warga negara Inggris Walaupun jumlah korban dari Richard ini jumlahnya lebih banyak daripada Reinhardt Next Mungkin diantara kalian banyak yang udah pernah nonton rekaman CCTV ini Di video ini Reinhardt berlari keluar dari apartemennya yang terekam oleh kamera CCTV Katanya di momen ini Reinhardt sedang bersiap-siap untuk keluar mencari korban berikutnya Hal ini biasa dia lakukan hampir setiap hari di kawasan pusat kota Manchester Biasanya dia mendapatkan korban-korbannya dari orang-orang yang datang ke klub malam di daerah situ Tapi ada sebuah fakta yang menurut gue bikin gue geleng-geleng banget pas dengernya teman-teman Coba deh gue pengen kalian lihat dulu video ini Inilah salah satu klub malam tempat Reinhardt Sinaga mencari sasarannya Di klub malam ini pada malam minggu banyak sekali anak-anak muda yang berkumpul untuk minum-minum Dari sini Reinhardt mengajak sasarannya menuju apartemennya yang tidak jauh terletak dari sini Dalam satu contoh kasus Reinhardt mendapatkan sasarannya hanya dalam waktu 60 detik 60 detik Ha? 60 detik? 60 detik? Like really 60 detik? Gue gak ngerti ya dan gue gak bisa bayangin gitu Kira-kira apa yang dia omongin dengan calon korbannya? Kalau pake hipnotis mungkin kali ya Mungkin digendam atau apa gitu kan Gendam lagi Tapi ini kan korbannya memang bener-bener stranger Alias dia gak kenal sama sekali dengan Reinhardt Sinaga Dia ngobrol, kenalan Dan kemudian langsung mau aja gitu diajak dateng ke apartemennya Berarti Reinhardt Sinaga ini bener-bener kayak very-very convincing ya Sangat meyakinkan gitu Gue gak tau memang orang sana itu habitnya itu sangat percaya dengan stranger Atau emang Reinhardt Sinaga ini yang terlalu hebat gitu Mungkin kalian yang nonton video ini bisa bantu gue Coba kalian tulis di bawah apa yang ada di benak kalian Kira-kira Reinhardt Sinaga itu ngomong apa sama calon korbannya Coba kalian tulis dialognya di komen di bawah Ntar kalau misalkan ada di antara kalian yang dialognya itu paling lucu Paling kocak ya Bakalan gue pin komennya Oke So jangan lupa buat komen di bawah Nah ini nih yang gue research-research sendiri Dan gue gak nemuin ini di media online manapun ya teman-teman Ini masih kebenarannya gue gak tau bener atau enggak Dan gue justru pengen minta bantuan dari kalian Supaya bantuin gue Wah kira-kira apa yang gue temukan di fakta yang terakhir ini bener Atau cuma kebetulan aja Jadi beberapa hari yang lalu Pas pertama-tama kali kasus Reinhardt Sinaga ini lagi booming banget Gue langsung coba buat search videonya di Youtube Dan karena pada waktu itu video Reinhardt Sinaga itu masih belum banyak Gue coba cari berdasarkan channel Dan muncullah satu nama Yang spelling namanya itu sama persis dengan Reinhardt Sinaga Ejaan hurufnya juga sama persis Tapi kalau kalian search sekarang di Youtube Itu sama seperti di Instagram Udah banyak banget fake accountnya Jadi yang gue temuin pertama kali itu Gak ada profile picture-nya Banyak kesamaan di akun ini yang gue temukan Yang gue juga gak tau Ini bener akunnya Doi atau cuma kebetulan So ini beberapa hal yang gue temukan di channel ini Yang pertama gue liat video terakhir yang di upload dari channel ini Itu tanggal 2 Januari 2017 Dimana berdasarkan pemberitaan Reinhardt juga ditangkap di tahun 2017 Gue gak tau Reinhardt itu ditangkap di tahun 2017 Di tanggal berapa atau di bulan berapa Tapi ini bener-bener masih di awal tahun banget Sehari setelah tahun baru Apakah mungkin Reinhardt Sinaga masih sempet upload sebelum dia ditangkap ke polisian Yang kedua Yang gue liat di channel ini mengupload 5 video 4 video musik dan 1 video liburan Video liburan itu sangat singkat Karena durasinya cuma 12 detik aja Dan kayaknya gambarnya itu hampir gak berubah temen-temen Kalau misalkan gue amatin Ada beberapa cuttingan tapi masih di tempat yang sama Dan cuma dikasih transisi di solve aja Pertama kali gue nemuin video ini Viewsnya masih seratusan Tapi sekarang kayaknya udah 4.000-5.000an kayaknya Karena ternyata banyak juga netizen yang nemuin akun ini Deskripsinya cuma singkat banget Ada tulisan OA 3.0 on holiday Gue juga gak ngerti itu maksudnya apa Tapi kalau misalkan kalian baca komen-komennya Kayaknya banyak juga netizen yang kayaknya sepemikiran sama gue Sepertinya ini akunnya Reinhardt Sinaga yang asli Yang ketiga Diberitakan kalau Reinhardt ini suka memamerkan hasil karyanya Ketika dia berhasil mengelabuin korban-korbannya Dia pamerkan hasil karyanya itu ke teman-temannya Dan terungkap satu penggalan chat Ada pesan dari Reinhardt yang dikirimkan ke temannya Itu adalah sepenggal lirik dari girl band Little Mix Yang judul lagunya Black Magic Kurang lebih lirik lagunya kayak gini Walaupun tidak lengkap dia kirimkan Tapi ada penggalan dari lirik itu Dimana itu bagian korus yang dia kirimkan ke temannya Terus apa bang hubungannya sama channel Youtube ini? Nah kalau kalian lihat Channel ini sempat create tiga playlist Dan satu dari tiga playlist itu berisi Dua lagu dari girl band Little Mix Walaupun lagu yang dimasukkan ke dalam playlist itu Bukan lagu Little Mix yang berjudul Black Magic Tapi dua-duanya adalah lagu Little Mix So gimana nih menurut kalian? Apakah hasil penelitian gue ini Cuman kebetulan aja? Atau kalian juga sepemikiran sama gue Dan sama netizen-netizen yang komen Di video-video di channel itu Bahwa channel ini adalah channel Reinhardt Sinaga? Oke deh gitu aja pembahasan tentang Tiga fakta Reinhardt Sinaga Yang menurut gue cukup mengejutkan Dan beberapa diantaranya Ada yang berdasarkan research gue sendiri Jadi itu masih asumsi gue pribadi Dan belum tau kebenarannya Jadi kalau misalkan kalian bisa bantuin gue buat diskusi di bawah Please gue juga pengen denger pendapat-pendapat dari kalian Oke? Oh iya Kalau misalkan kalian suka dengan konten-kontennya Jangan lupa juga buat di subscribe Tapi kayaknya Doi bakalan jarang upload Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini As always kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video yang berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys Dan nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Dan follow juga Instagram aku di Atapama Travel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye 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 bye